selamat datang kembali di channel masak dapur azmi kali ini saya akan membagikan resep cara membuat pisang coklat keju penasaran ingin tahu bagaimana cara kubuatnya dan bahan-bahannya apa saja yuk tonton videonya hingga akhir sebelum ke videonya jangan lupa teman-teman untuk like comment dan subscribe Terima kasih untuk bahan-bahannya disini ada pisang yang sudah saya potong menjadi empat untuk satu bagiannya ini saya pakai pisang kepok ya terus ada 200 gram tepung terigu gula pasir disini saya akan pakai lima sendok saja baking powder air untuk airnya disesuaikan dengan kekentalannya ya nanti ya dan untuk toppingnya disini saya pakai susu kental manis yang rasa coklat dan keju Oh ya di sini ada yang kelupaan nanti tepungnya akan saya campur dengan tepung maizena sebanyak 2-3 sendok makan untuk cara buatnya disini ada tepung terigu tambahkan dengan gula pasir baking powder sedikit saja tepung maizena ini diaduk sampai tercampur rata lalu masukkan airnya sedikit demi sedikit sampai mendapatkan kekentalan yang diinginkan ini terus diaduk sampai gulanya larut nah ini adonannya sudah halus dan gulanya sudah larut untuk konsistensi adonannya seperti ini ya ini tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer jika udah lanjut masukkan pisangnya kemudian lanjut ini untuk digoreng dan goreng pisang di minyak yang benar-benar panas dengan api sedang jangan lupa dibolak-balik sampai mendapatkan warna kecoklatan secara merata jika pisang gorengnya warnanya sudah berubah kecoklatan semua seperti ini tandanya pisang gorengnya ini sudah matang ini bisa diangkat lalu dipiriskan ya agak minyaknya turun ini pisang gorengnya sudah matang lanjut saya akan tata ini cocok sekali untuk dijadikan ide jiwalan ini sangat cocok ya ini recommended banget apalagi dinikmati saat musim hujan selanjutnya saya akan kasih topping kental manis coklat seperti ini untuk toppingnya bebas ya setelah itu taburi dengan keju parut ini dijamin rasanya sangat enak tambahkan kental manis lagi dan ini dia hasilnya pisang goreng kejunya sudah selesai ini recommended banget untuk ide jualan caranya ini pun sangat mudah bahan-bahannya simple dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe Terima kasih